Beredar 4 nama yang digadang-gadang akan menjadi calon gubernur untuk kota Jakarta. Mulai dari pensiunan Polri dengan pangkat Jenderal Bintang 3 hingga Crazy Witch Tanjung Priok. Siapakah keempat nama tersebut? Berikut informasinya. Pertama, Dharma Pengrekun. Dharma Pengrekun mendeklarisikan diri akan menjadi cabut Jakarta di Gedung Jawa 45 Menteng, Jakarta Pusat. Dharma memilih maju pilkade Jakarta lewat jalur independen karena tidak ingin disetir oleh partai politik atau elit politik nasional. Ia mengaku sudah menyusun seluruh visi-misi untuk mencapai kepentingan warga Jakarta. Dharma merupakan analis kebijakan utama bidang Jiangbang dan diklat Polri dan pernah mendapatkan gelar kehormatan sebagai lulusan terbaik AKPOL. Kedua, Ahmad Sahroni adalah sosok bendahara umum Partai Nasional Demokrat yang terkenal dengan jelukannya sebagai Crazy Witch Tanjung Priok. Ahmad Sahroni terkenal dengan kekayaannya yang mencapai 298 miliar rupiah. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dan menduduki kursi DPR selama dua periode pemerintahan. Ketiga, Ritwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat yang akrab di sapa Kang Emil itu meramaikan publik dengan baliho dirinya yang mengatakan sedang OTW Jakarta. Kang Emil mengaku mendapat mandat dari partai untuk bisa maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta di pilkada. Keempat, Ahmed Zaki Iskandar. Sama dengan Ritwan Kamil, Ahmed Zaki juga menerima mandat untuk menjadi calon Gubernur Jakarta di pilkada 2024. Zaki merupakan Bupati Tanggerang selama dua periode terhitung sejak 2013 hingga 2023. Dan saat ini menjabat sebagai DPD DKI Jakarta dari partai Golkar. Semua tokoh berjuang untuk mendapatkan posisi nomor satu di Jakarta. Namun, apakah keempat nama tersebut akan bekerja dengan baik untuk memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat? Terima kasih telah menonton!